Hai nah ini kasus pada gigi miring yang pada akhirnya dicabut dua-duanya seharusnya gigi ini kalau sejak lama ini ini diambil dioperasi maka ini enggak akan keambil tapi karena memang dibiarkan gitu ya akhirnya dicabut dua-duanya kenapa dicabut dua-duanya karena gigi ini sering sakit ternyata ini dia bolong disini besar sekali bolongnya sudah tidak memungkinkan dilakukan perawatan karena dasar lubangnya sudah berada di akar seperti ini sebagus apapun tambalannya pasti tidak akan bisa membuat daerah sini benar-benar rata nanti kalau dipaksakan tetap nanti pada akhirnya ada step disini dan menjadi masalah baru ya bagi sahabat sehat sebaiknya jika punya kasus yang seperti ini segera dicabut saja dari awal sebelum masalah terjadi apalagi kasus miring seperti ini Oke semoga bermanfaat buat pembelajaran kita bersama sebelum kehilangan keduanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati